Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana menggambar di dalam Adobe Flash atau Adobe Animate, saya akan besarkan kanvasnya dulu, kita bisa menggambar dengan Pencil Tool, shortcutnya Y, atau dengan Brush Tool, dan shortcutnya B. Saya akan menggambar dengan Pencil Tool dulu, contohnya seperti ini. Di sini ada tiga pengaturan. Strike 10 Smooth Ink. Kalau Strike, kalau kita menggambar, dia bentuknya kotak-kotak. Yang kedua adalah Smooth. Yang ketiga adalah Ink. Dia lebih sensitif. Atau gerakannya, dia akan menggambarnya di kanvas tanpa meralatnya. Kita bandingkan dengan Smooth. Sebenarnya ada garis yang salah, dia akan diberhalus. Ini, dia halis ya. Kita ink. Banyak kita ada kritik-kritik-kritik. Dia akan menggambarnya sama-sama persis terhadap itu lebih sensitif. Biasanya kalau saya menggambar dengan Pencil Tool, saya akan menggunakan Smooth. Saya pertama menggambar alisnya biasanya. Ini alisnya. Oke. Saya lanjutkan dengan matanya. Biasanya ada, lakukan lagi di sini. Di sini saya kasih. Kita bisa membenarkan dengan menggunakan Selection Tool atau V dalam Shotcut-nya. Terus, kemudian matanya. Ini adalah titik cahaya. Ini adalah bagian dalamnya, pupilnya. Setelah itu, kita juga kasih kecil sedikit di sini juga boleh. Kita seleksi. Kembali untuk mewarnai, kita di Pencil Tool atau Shotcut-nya K. Di sini kita menuju ke Color. Switch Color ya. Kita pilih warnanya. Kita akan menggunakan warna. Kita ke Windows. Properties. Kita klik di sini. Kita bisa Linear, Radial, dan Bitmap. Apa bedanya? Saya akan menunjukkan. Apa bedanya? Ini adalah Linear. Jika tidak bisa diwarnai. Klik Gap Size. Kita pilih yang paling bawah. Setelah mengatur Gap Size-nya, kita bubukan kembali. Seperti ini. Ini adalah tepi Linear ya. Saya akan copot saja agar dia terbuka terus. Di Radial. Ada kan. Seperti Radial itu melingkar. Radisinya melingkar. Anda bisa menyesuaikan. Bisa sesuai dengan. Setelah Anda mau Linear atau Radial. Setelah itu. Kita menuju ke. Di sini. Di sini. Gadian Transform. To. Key atau F. Anda bisa mengaturnya. Seperti ini. Seperti ini. Juga bisa digaplankkan. Ya. Kita samakan saja. Setelah itu. Saya akan. Memwarnai. Bagian tengahnya. Kita warnai. Hitam saja. Gelap. Ya. Sudah mulai kelihatan. Eh. Kita. Yuk. Seperti ini. Alisnya. Saya akan. Ngeblok. Di blok saja. Ya. Atau. 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 di tahap kedua di bagian yang lainnya terus simak video yang saya buat semoga bermanfaat jangan lupa subscribe dan like ya untuk saya bersemangat membuat konten YouTube kasih selamat berjumpa kembali di bagian menggambar di Adobe Flash atau Adobe Animate yang lain Terima kasih Hai lupa di like dan di subscribe ya karena subscribe itu gratis di subscribe subscribe dan banyak-banyaknya Terima kasih